Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Aliparpum Kali ini Aliparpum ingin memberikan sedikit Atau berbagi pengalaman Bagaimana agar kita meracik parfum dengan baik Dengan benar Sehingga wanginya semerbak dan tahan lama Yang pertama Kita harus mengetahui dulu Karakter-karakter bibit parfum tersebut Untuk mengetahuinya yang pertama Kita harus mengetahui tekstur dari cairan atau bibit parfum tersebut Karena ketika kita sudah mengetahui dan mengenal Tekstur dari bibit-bibit tersebut Maka baru kita bisa menyesuaikan Campuran yang sesuai Dengan bibit parfum tersebut Karena jika Kita tidak mengetahui dan memahami Tekstur dari cairan tersebut Atau bibit tersebut Atau karakternya kita tidak mengetahui Maka kita akan sulit Meracik parfum dengan baik dan benar Untuk menyesuaikan dengan campurannya Kenapa? Karena memang bibit-bibit parfum itu berbeda-beda Berbeda-beda teksturnya Ada yang teksturnya cair Ada yang teksturnya agak sedang Maksudnya lumayan kental Dan ada yang tekstur cairannya itu kental Nah dari ketiga Tekstur cairan bibit parfum tersebut Kita harus mengetahui Sehingga kita bisa Menyesuaikan campuran yang cocok Atau campuran yang tepat Untuk bibit parfum tersebut Karena jika kita tidak mengetahui Tekstur yang cair Yang agak kental dan kental Dan kita sembarangan Mencampur dengan sesuatu Campuran yang lain Atau alkoholnya jenisnya Berbeda Atau hanya satu Jenis saja Maka bisa menyebabkan Aromanya Mendem tidak keluar Atau tidak semerbak Atau tidak tahan lama Bahkan tidak tercium aromanya Hanya sedikit tercium Itu pun kita yang Yang menciumnya Nah makanya ini Ada salah satu Contoh-contoh Jenis bibit parfum Teksturnya Yang pertama ini Barcelona Ini Barcelona Ini tekstur bibit parfumnya Cairannya Sangat Encer Sangat encer Tapi aromanya sangat kuat Aromanya tercium Sangat-sangat kuat Ini saya memakai Produk excellent Sara Jessica Nah ini cairannya Agak-agak Sedikit kental Agak sedikit kental Sara Jessica ini Nah ini saya pakai Produk manpil Dan yang ini Adalah Olah Ramlan Dan olah Ramlan ini Teksturnya Agak lumayan sedikit kental Atau agak kental Lebih kental Atau lebih berat Daripada Sara Jessica Dan Barcelona Nah ini saya pakai Produk Yuru Olah Ramlan ya Nah ini Contoh-contoh Jenis-jenis cairan Atau tekstur Bibit parfum tersebut Nah dari ketiga Tekstur Bibit parfum tersebut Maka kita harus Menyesuaikan Campuran yang tepat Untuk Diracik Karena jika semuanya Hanya menggunakan Satu campuran Dan perbandingannya Ngacak Bisa perbandingan Satu Banding satu Dua banding satu Tiga banding satu Akan tetapi Hanya menggunakan Satu campuran Maka Akan tidak Menjadi Baik Aromanya Atau Tidak akan Keluar dengan Aroma-aroma Yang semerbak Nah makanya Kita harus Mengetahui dahulu Dari Karakter bibit parfum tersebut Tekstur tersebut Agar kita bisa Menyesuaikan Campurannya Dengan Dengan baik Nah jadi Harus paham dulu Harus mengetahui Dan memahami dulu Tekstur Daripada Bibit parfum tersebut Karena jika Bibit yang kental Bibit yang kental Sudah gitu Perbandingannya Kita masukkan Misalkan di botol Tiga puluh mili Bibitnya Dua puluh mili Atau campurannya Sepuluh mili Hanya menggunakan Campuran Absolut Absolutnya Food grade Maka bisa Menyebabkan Nanti Aromanya Tidak Keluar Dengan Dengan Baik Nah makanya Harus kita Bisa Menyesuaikannya Dengan Insting kita Dengan ilmu Rasa kita Kita Akhirnya bisa Memahami Bagaimana Mencampur Parpum Atau Marasih Parpum Dengan Baik Kalau kita Sudah Mengenal Karakter Bibit Bibit tersebut Sehingga bisa Menyesuaikannya Karena saya Campuran saya Ada Absolut Food grade Dan juga Ada Alkohol Yang 96% Terkadang Saya Mix Absolut Dan Alkohol Tersebut Satu banding Satu Atau Terkadang Saya Masukkan Alkohol 96% Itu Hanya 3 Di dalam Setiap Racikan 30 Agar Mengangkat Aromanya Atau Keluar aroma Daripada Bibit Bibit Tersebut Karena Berdasarkan Pengalaman Saya Jika Hanya Menggunakan Absolut Banyak Aroma Aroma Parpum Yang Tidak Keluar Sehingga Aromanya Mendam Aromanya Malah Makin Berat Jadi Tidak Berfungsi Dengan Baik Racikan Tersebut Sampai Disini Dahulu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh